Hujan angin di Jepara sebabkan pohon tumbang, timpa 3 ruko rangsek dan 1 motor. Jepara Update Hujan disertai angin kencang terjadi pada Sabtu 27 Januari 2024 pagi menyebabkan pohon besar tumbang di area Jalan Raya Jepara, Kudus, Mayonglor, Kecamatan Mayong, Kabupaten Jepara. Akibatnya, 3 bangunan ruko di samping Jalan Rangsek dan 1 pengendara motor jatuh. Kejadian tersebut terjadi sekitar pukul 9.40 waktu Indonesia Barat saat terjadi hujan lebat yang disertai angin kencang. Aktivitas lalu lintas sempat terhambat karena tepat berada di depan pertigaan gang masuk Mayonglor. Selain menimpa ruko dan pengendara, tiang listrik juga tertarik dan menyebabkan listrik di area tersebut mati. Petugas gabungan dari Badan Penanggulangan Bencana Daerah BPBD Jepara, PLNULP Kudus, DPUPR Jepara hingga relawan bergegas menangani kejadian. Hingga pukul 15.30 waktu Indonesia Barat, petugas masih membersihkan sisa-sisa robohan pohon dan mengatur lalu lintas. Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah BPBD Kabupaten Jepara Arwin Nuris Dianto menjelaskan kejadian tersebut terjadi di sebelah timur Polsek Mayong. Hujan kencang menyebabkan pohon tumbang dan menimpa ruko-ruko di bawahnya, kata Arwin, Minggu, tanggal 28 Januari tahun 2024. Tak ada korban jiwa dalam kejadian ini. Pengendara motor yang melaju tertimpa batang pohon, namun hanya mengalami luka ringan. Satu pengendara jatuh, hanya luka ringan, terangnya. Sementara tiga ruko yang tertimpa tampak bagian atap rusak dan genting berjatuhan. Saat kejadian, tak ada seseorang di dalam ruko. Tiga ruko, aksesoris, toko helm dan warung makan, terangnya. Satu pengendara yang tertimpa robohan pohon pun selamat. Korban merupakan Sukati 43, warga desa Margoyoso Kecamatan Kalinyamatan, Jepara. Pihaknya mengimbau kepada masyarakat Jepara, agar lebih waspada saat kemungkinan terjadi bencana atau cuaca ekstrim di puncak musim hujan. Kami himbau kepada masyarakat untuk tetap waspada, berhati-hati dan mengantisipasi kemungkinan terjadinya bencana atau cuaca ekstrim yang terjadi akhir-akhir ini, pesannya. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!